Nah ini dia dinosaurusnya Itu matanya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Ano Yulian Nah calon-calon kali ini Kita kewisata yang ada di Banjarnegara Sebelum video nya lebih jauh Bagi yang baru bergabung di channel ini Mari kita berteman dulu Dengan cara menekan tombol subscribe Serta loncengnya Jangan lupa juga teman-teman Untuk like, komen, share Dan selalu menonton video-video Dari channel ini Oke teman-teman Kita mulai jalan untuk mengelilingi Lokasi wisata Surya Yudapak 2 Banjarnegara Nah ini disamping kiri Ada parkiran mobil Dan dibawah juga ada Parkiran mobil juga ini Dan dibawahnya lagi bisa Untuk parkiran motor Nah tapi untuk sekarang ini Motor sudah bisa masuk Untuk mengelilingi lokasi wisatanya Kalau dulu kan motor gak bisa masuk ya Nah sekarang motor sudah bisa masuk Jadi kita jalan-jalannya disini itu Udah gak ngos-ngosan Nah dulu saya pernah bikin videonya Di tahun 2022 Sekarang bikin lagi Di tahun 2023 Kebetulan disini lagi agak sepi ya Jadi saya bisa bebas untuk bikin videonya Oke kita langsung menuju ke atas dulu ya Nah ini ada jembatan kaca ini teman-teman Jembatan kantung Penghubung ke wisata Surya Yudapak yang lama Nah ini saya langsung ke lokasi Yang ada dinosaurusnya Atau dinoland yang ada Di wisata Surya Yudapak 2 Banjarnegara Ini dia kandang dinosaurus Atau dinoland yang ada Di wisata Surya Yudapak 2 Banjarnegara Nah ini di pintu masuk Sudah disambut sama Anak-anak dinosaurus Nah seperti ini ya Anak-anak dinosaurusnya Dan nanti di depan sana itu Ada dinosaurus yang bisa Bergerak atau bersuara Dan ini hanya sebatas patung Pada umumnya ya Tidak bergerak atau bersuara Tapi yang di dalam goa Dinosaurusnya itu bisa bersuara Seperti layaknya suara dinosaurus Atau bisa bergerak-gerak Nah seperti ini Goa atau rumah dinosaurusnya Nanti kita masuk ke dalam ya Kita lihat-lihat Seperti apa Dinosaurus yang ada Di dalam sini Nah ini kalau sudah Memasuki pintu Dia akan bergerak Atau bersuara Dan suaranya itu Mirip sekali sama Dinosaurus yang asli ya Teman-teman Nah ini gerakannya Seperti ini Wisata Surayuda Park 2 ini Berlokasi di Jalan Raya Rejasa Kuta Banjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Wisata Surayuda Park 2 ini Selain menyuguhkan Taman permain yang luas Ada juga Dinolen Jembatan Kaca Taman Teletabis Jembatan Menuju Kayangan Cafe Dan masih banyak lainnya Nah ini Saya sudah keluar Dari Goa Dinosaurus Atau rumah dinosaurus Ini adalah Dinosaurus yang Paling besar disini ya Tapi ini Tidak bergerak Atau tidak bersuara Ini hanya Patung seperti biasanya Dan kita Mulai jalan-jalan Menuju Yang lainnya lagi Nah ini Seperti ini penampakannya Dinosaurus Dan itu ada Telur-telurnya ya Ini juga ada Batman Superman Dan kawan-kawan Dari DinoLand Kita lihat-lihat Tempat yang lainnya lagi Karena disini itu Wisatanya sangat luas Dan sangat cocok Untuk jalan-jalan Apalagi bersama keluarga Teman-teman Dan pasangan kalian Nah kita Berhenti dulu disini Ini adalah Jembatan kantung Atau Jembatan kaca Yang menghubungkan Antara Surya Yuda Park 1 Dan Surya Yuda Park 2 Nah ini Saya baru saja Menaiki Atau Melewati Jembatan kantung Yang ada Di wisata Surya Yuda Park 2 Karena dulu kan Belum ada ya Jembatan kayak gini Sekarang sudah ada Dan untuk di tengah-tengah Itu ada Kacanya ya Makanya Banyar yang bilang Ini jembatan kaca Nah ini untuk Suasana Kalis Rayunya Di depan saya ini Ada Surya Yuda Cafe Itu terlihat Nah disana itu Ada Cafe nya yang cukup Rame Di Surya Yuda Park Yang lama Dan itu ada Kolam renang Oke Ini muka saya Nah ini Saya mau keluar Dari jembatannya Ini Saya sudah turun Dari jembatan Gantungnya Dan saya Mau lihat Spot yang lain Lagi Karena Di wisata ini Kan cukup Luas ya Ini ada Patung Gorila Teman-teman Jadi untuk Teman-teman yang Pengen foto-foto Sama patung Gorila Disini juga Cukup keren Ini juga Ada lagi Patung Orang Kencing Kalau di Dalam Ruangan itu Ada Permainan Seperti Kereta Mobil-mobilan Dan lain-lain Biasanya itu Di taman ini Banyak sekali Anak-anak Yang bermain Disini Atau Banyak para Pengunjung lainnya Karena di taman ini Tempatnya Sangat Sejuk Atau Adem Jadi Untuk jalan-jalan Sangat Cocok Sekali Apalagi Disini Banyak Tempat-tempat Peristirahatan Seperti Di dalam Strawberry Itu ya Sama Ini Duren Dan Nanas Ada juga Yang lainnya Dan ada Patung-patung besar Ini seperti Gajah Kangguru Dan Lain-lain Nah ini Ada juga Patung Burung Ini burung Ini burung apa ya Kalian Tebak Saja Sendiri Nah Apalagi Di tengah-tengah Ini Juga Banyak Sekali Biasanya Untuk Para Wisatawan Yang Mengambil Foto-foto Disini Nah Ini teman-teman Ini tempatnya Anak-anak Permain Biasanya Itu Disini Banyak Sekali Tempat-tempat Permainan Seperti Ini ya Kereta Ada juga Rumah Balon Atau Ada lagi Yang lainnya Mobil-mobilan Dan lain-lain Biasanya Itu Disini Dikerumutin Anak-anak Ini Saya mulai Naik Anak tangga Untuk Menuju Jembatan Kahyangan Nah Seperti apa Jembatan Kahyangan Tonton Saja Video-video Ini Sampai Habis Jangan Di Skip-skip Ya Teman-teman Oke Ini Kelihatannya Dari sini Tamanya Nah Tadi Saya Ada Di Bawah Sekarang Saya Udah Naik Ke Gedung Ini Nanti Kita Akan Barang-barang Ke Jembatan Kahyangan Biasanya Untuk Para Pengunjung Akan Fokus Di Sekitar Daerah Tengah-tengah Ini Teman-teman Karena Disini Itu Banyak Sekali Spot Fotonya Jadi Kebanyakan Para Wisatawan Akan Mengambil Foto-foto Di Sekitaran Sini Nah Ini Adalah Jembatan Kahyangan Oke Kita Lihat Barang-barang Ya Kalau Sudah Di Atas Nanti Seperti Apa Saja Yang Ada Di Sekitarnya Akan Kelihatan Nah Ini Saya Sudah Sampai Di Atas Itu Langsung Kelihatan Surya Yudapak Yang Lama Ada Hotel Nya Juga Kelihatan Dari Sini Kolam Renang Nah Itu Adalah Surya Yudapak Yang Lama Kalau Teman-Teman Cuman Pengen Sekedar Jalan-Jalan Di Wisata Surya Yudapak Yang Lama Teman-Teman Cuman Membayar Parkir Depan Saja Dan Gratis Untuk Keliling Keliling Di Sekitar Lokasi Wisatanya Tapi Kalau Untuk Perenang Atau Lain-Lain Itu Ada Tiketnya Lagi Dan Ini Pemandangan Dari Atas Jembatan Kahyangan Yang Ada Di Wisata Sudayuda Park 2 Banjar Negara Nah Disini Juga Ada Apa Ini Pohon Katus Di Tempat Kalian Banyak Kayak Gini Ada Pohon Katus Dan Juga Ada Pohon Apa Lagi Oke Kita Jalan-Jalanya Disini Nah Itu Ada Patung Patung Apa Itu Kita Lihat Patung Apa Kayak Patung Suku Pedalaman Kayak Gitu Nah Itu Dia Mirip Kayak Gitu Suku Apa Itu Saya Kurang Paham Nah Itu Dia Nah Disini Banyak Sekali Pohon Katus Katus Dan Ini Adalah Taman Bermain Di Wisata Surya Yuda Park 2 Banjar Negara Dan Itu Itu Yang Surya Yuda Lama Teman Teman Kalau Kepengin Berenang Atau Kepengin Ke Hotel Yaitu Surya Yuda Park Banjar Negara Itu Yang Lama Dan Ini Yang Dua Ini Yang Wisata Surya Park 2 Dan Surya Yuda Park Yang Pertama Dan Tadi Ada Jembatan Gantung Teman Teman Jembatan Kaca Tadi Saya Sudah Lewat Kesana Oke Itu Ada Kayak Buah 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 Manggis Buah Nanas Dan Ada Patung Patung Seperti Gajah Kangguru Dan Lain Lain Nah Ini Saya Memasuki Ke Taman Teletabis Taman 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 Teletabis nah ini dia ya masih sama seperti yang dulu teman-teman ini dulu saya juga ke sini masih warnanya seperti ini masih suasana seperti ini ya sekarang masih sama nah kita coba keluar lewat sini nah ini nanti pintu keluarnya lewat sini ya kita jalan-jalan dulu ke daerah rumah teletabis ini nah kita seperti ini teman-teman nah oke ya ini rumah teletabis nah itu klincinya di kandang teman-teman biasanya itu keluar biasanya di sini tapi itu di kandang ada kelinci ada maru untuk naik ke atas di sini banyak sekali ya pohon katusnya ini pohon katus apa-apa sih iya kayaknya nih nah ini saya sudah sampai di atas kita bisa lihat-lihat di sini kalau kalian kepingin liburan di Banjarnegara itu ada salah satunya ini wisata Suria Yudapak 2 atau Suria Yudapak yang pertama juga bisa tapi tadi ada sungai ya jadi kita harus dari Suria Yudapak 1 dan 2 ada jembatan katanya ini juga banyak tempat-tempat untuk beristirahat yang berbentuk dengan buah-buahan itu buah stroberi dan ini buah apa ini ceruk ya oke kita lanjut lagi nah untuk wisata di sini itu sejuk sekali teman-teman jadi sangat cocok untuk jalan-jalan bersama keluarga teman-teman dan pasangan kalian oke kita turun lagi nah saya itu sering kali bikin video di wisata Suria Yudapak ya teman-teman entah itu Suria Yudapak yang pertama dan Suria Yudapak yang kedua ini kalian tinggal cek aja video-video saya sebelumnya karena di channel saya ini sering meliput tempat-tempat yang paling menarik jadi untuk kalian yang suka jalan-jalan itu sangat cocok sekali ya teman-teman nah ini patung apa ya saya enggak tahu ini namanya patung apa ini atau hewan apa oke kita coba turun lagi kita ke tengah-tengah itu ya nah biasanya itu orang-orang pada banyak berfoto-foto disini teman-teman di tengah-tengah ini ini namanya taman taman permain di Suria Yudapak 2 Banjarnegara nah disini juga cukup luas ini ada halimau ini ada patung-patung jadi untuk lokasinya kalian enggak perlu apa ya bingung-bingung karena dari arah seruling mas atau arah dari rumah sakit Banjarnegara itu ada papan namanya ada tulisan Suria Yudapak 2 jadi kalian tinggal masuk saja ini kebetulan lagi sepi ya jadi saya bisa bebas ke mana-mana jadi bebas bikin videonya karena ini pas lagi sepi sekali itu ada jembatan kaca untuk menyeberangi ke wisata Suria Yudapak yang lama nah itu yang lama kesana jadi dari Suria Yudapak yang pertama atau dari sini itu bisa bisa apa namanya ya saling berkunjung karena itu ada jembatannya jadi kita enggak usah memuteri kota lagi tinggal naik ke jembatan kaca itu sekian dulu jalan-jalan hari ini di wisata Suria Yudapak 2 Banjarnegara nah bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi tempat ini silahkan kunjungi dan ramaikan wisatanya ya karena wisata di sini itu asik banget nah ini di samping kanan ada sungai yaitu sungai Serayu dan ini saya lagi berjalan arah menuju parkiran teman-teman sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya beserta loncengnya dan jangan lupa juga untuk di like komen share dan tonton terus video-video dari channel ini oke ini saya sudah sampai di parkiran lagi ini saya langsung menuju ke pintu keluarnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati